Badan Narkotika Nasional atau BNN RI mengungkap peredaran 1,2 kg ekstasi jaringan Medan Jakarta yang dikendalikan dua narapidana. Pengungkapan kasus bermula saat BNN mendapat informasi pengiriman paket narkotika dari Medan menuju Jakarta melalui jasa ekspedisi pada minggu 7 April 2024. Berdasar informasi tersebut, jajaran BNN RI lalu melakukan penyelidikan hingga ke tempat paket berisi ekstasi itu berada pada satu gudang ekspedisi di kawasan Jakarta Barat. Setelah dipastikan paket benar berisi ekstasi, jajaran BNN RI lalu melakukan penyelidikan lanjutan hingga membentuti kesosok tersangka penerima paket berinisial DA. Saat diamankan petugas, DA mengaku bahwa ia mendapatkan perintah menerima paket dari seorang narapidana di lapas kelas 2A narkotika Jakarta, jati negara Jakarta Timur. Selain melibatkan narapidana lapas kelas 2A narkotika Jakarta, BNN mengungkap bahwa keperedaran narkotika tersebut turut melibatkan 1 warga bidana masyarakatan atau WBP di rutan Monosobo. Selain kedua narapidana, BNN RI turut meringkus dua tersangka lainnya yang terlibat dalam peredaran ekstasi. Dari tablet Siap, terima kasih bapak. Ayo pak, pelan-pelan pak. Udah pak. Pelan-pelan pak. Pelan-pelan ya pak. Pelan-pelan. Oke, gak apa-apa, ya. Pelan-pelan pak. Masih mudah-mudahan. Ya, selalu lanjut. Pelan-pelan pak. Pelan-pelan pak. Dari hasil pengopan BNN tadi yang dilapas tadi, Bang, itu dia pengedar atau memproduksi di dalam lapas itu? Dia, yang jelas kan sudah ada peran masing-masing ya. Ada peran masing-masing, ada sebagai kurir, ada sebagai pengedar, ada sebagai mungkin dia peminik. Nah, nanti akan dibuktikan di persidangan, Pak. Jadi penyidik di sini hanya menyanyikan saja yang dituangkan dalam fitakcara pemeriksaan. Nanti pemuktinnya itu sebagai apa perannya, nanti dibersidangan. Jangan lalu, tribun X. Jangan lalu, tribun X. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.